Budayawan Sujiwo Tejo menjadi moderator dalam acara Serap Aspirasi Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar di Universitas Trunojoyo Madura pada Rabu 22 Februari. Dalam kesempatan ini, Sujiwo Tejo juga sempat menyanyikan dua lagu daerah Madura berjudul Kerangke Kako Nengan dan Gai Bintang yang sudah diaransemennya. Selain Sujiwo Tejo, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Abdul Halim Iskandar, Rektor UTM Safi'i, Rektor UTM periode 2014-2022 Muhammad Syarif, anggota Komisi 10 DPR RI Saiful Huda dan sejumlah dekan. Terkait informasi ini, Wartawan Tribun Madura Ahmad Faisal Edo akan melaporkannya kepada Anda. Silakan Faisal. Terima kasih Siska. Selamat siang, Amirsa Tribun Madura. Di mana pun Anda berada, Bu Daryawan Sujiwo Tejo berkesempatan menjadi moderator dalam kegiatan serap aspirasi bertajuk menjemput pesan kampus yang digelar oleh Ketua Umum PKB Abdul Mohamin Iskandar atau yang dikenal Cainin. Sujiwo Tejo dalam paparannya mengatakan bahwa masa depan bangsa kita ada di belakang. Dalam artian pihak kampus dalam hal ini, Universitas Turun Raja Madura diminta lebih menggali potensi-potensi karifan lokal seperti bercocok tanam ataupun berdagang yang memang menjadi kegiatan ekonomi masyarakat Madura. Selain itu, Sujiwo Tejo juga menjelaskan melalui paparan, melalui tayangan dua lagu berbahasa Madura yang memang menjadi khas warga Madura, yakni Kek, Rang Kek, Kak Konegan, dan Kek Bintang. Dua lagu tersebut diaransmen oleh Sujiwo Tejo tanpa menghilangkan unsur karifan lokalnya. Sujiwo Tejo mengaku bahwa dua lagu itu juga sudah dibawa berkeliling di beberapa negara di dunia. Dia mengaku bahwa dengan aransemen lagu seperti milenial penduduk dunia tertarik dengan lagu-lagu karifan lokal Madura. Nah, disitulah Sujiwo Tejo meminta pihak kampus untuk lebih menggali potensi-potensi karifan lokal yang ada di masyarakat Madura. Sementara itu, sekarang dari Bangka kami laporkan. Terima kasih Ahmad Faisal, Edo atas informasinya selamat bertugas kembali. Kami akan menampilkan pernyataan dari Sujiwo Tejo terkait dengan acara ini. Maksudnya, sudah lah kita bangga sama masyarakat, tapi harus diolah. Itu pasti diterima. Aku keliling dunia dengan lagu-lagu itu. Itu fakta, sudah. Dan milenial suka. Tapi kalau di aslinya, enggak. Harus diaransemen ulang gitu, Bersia? Iya, maksud itulah masyarakat yang diolah dengan metabolisme baru, di bidang apapun. Aku kan cuman bidang kesempatan. Pertanian, dagangan, kan orang Madura punya cara-cara yang segera itu. Itu diolah gigi, maksudnya. Berapa negara sudah? Banyak, aku lupa, banyak banget. Aku ini dikasih orang Australian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!